Selamat datang di channel Lates Sport, channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam maupun luar negeri. Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami. Selamat datang, kembali lagi di channel Lates Sport, channel yang menghadirkan berita sepak bola terupdate. Berita bola kali ini adalah tentang pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri mengaku terkejut saat memimpin latihan perdana skuad Garuda Muda yang diproyeksikan untuk SEA Games 2023. Indra Syafri telah memimpin latihan perdana timnas U22 Indonesia, di lapangan Asenayan City dalam latihan perdana timnas U22 Indonesia ini baru diikuti 28 pemain dari 34 pemain yang mendapat panggilan. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengatakan beberapa pemain memang baru bergabung ke timnas U22 Indonesia pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Untuk itu, tidak semua pemain telah mengikuti latihan perdana. Indra Syafri mengatakan untuk latihan perdana timnas U22 Indonesia ini hanya diberi materi latihan ringan. Latihan dengan intensitas tinggi belum diberikan karena semua pemain dari klub Liga 1 dan Liga 2 ini baru bergabung. Selama memimpin latihan ini, Indra Syafri mengaku ada hal yang membuatnya cukup terkejut. Mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu mengaku terkejut karena hampir semua pemain yang ikut latihan ini sebagian besar belum pernah memperkuat tim merah putih. Bahkan Indra Syafri mengatakan hampir 80% pemain yang mengikuti TC timnas U22 ini baru pertama kalinya dipanggil ke tim nasional, tentu saja hal ini membuat Indra Syafri terkejut. Meski begitu, Indra mengaku akan memberikan kesempatan semua pemain yang dipanggil untuk bisa menunjukkan kualitas terbaiknya, sebab Indra menilai semua orang memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, para pemain harus bisa menunjukkan penampilan terbaiknya agar bisa terpilih sebagai salah satu pemain buat skuad SEA Games 2023. Ini baru hari pertama, saya surprise karena hampir 80% mereka baru pertama kali dipanggil tim nasional, ujar Indra Syafri. Mereka tentu kita berikan kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitasnya untuk kita jadikan bagian dari tim nasional SEA Games nanti, ucapnya. Lebih lanjut, Indra menaku bahwa untuk seleksi timnas U22 Indonesia ini bakal berlangsung dalam dua tahap. Untuk tahap pertama seleksi bakal digelar pada 1-8 Maret, sedangkan tahap 2 dijadwalkan pada 9-16 Maret tahun 2023. Selama seleksi timnas U22 ini, Indra mengatakan akan diterapkan sistem promosi dan degradasi, hal ini dilakukan karena mayoritas pemain yang dipanggil kepemusatan latihan merupakan muka-muka baru. Sehingga dilakukan seleksi untuk mencari pemain terbaik, seleksi ini sendiri melihatkan pemain klub Liga 1 dan Liga 2, yang memang dimilai memiliki potensi bagus. Pada TC tahap pertama ini gelombang 1 dan 2 nanti yaitu kita akan melihat potensi baru di luar potensi yang sudah ada, yang notabene mereka bermain reguler di tim Liga 1, kata Indra Syafri. Untuk tahap pertama seleksi bakal digelar pada 1-8 Maret, sedangkan tahap 2 dijadwalkan pada 9-16 Maret tahun 2023. Selama seleksi timnas U22 ini, Indra mengatakan akan diterapkan sistem promosi dan degradasi, hal ini dilakukan karena mayoritas pemain yang dipanggil kepemusatan latihan merupakan muka-muka baru. Sehingga dilakukan seleksi untuk mencari pemain terbaik, seleksi ini sendiri melihatkan pemain klub Liga 1 dan Liga 2 yang memang dinilai memiliki potensi bagus. Seperti diketahui, sebelumnya Piala Dunia U20 direncanakan berlangsung pada tahun 2021. Akan tetapi, karena pandemi COVID-19 maka Piala Dunia U20 diundur menjadi tahun 2023. Dengan begitu, pemain yang sebelumnya disiapkan seperti Witan Sulaiman, Rizky Rido, dan kawan-kawan gagal tampil di Piala Dunia U20. Oleh karena itu, Indra Syafri, memainkan pemain-pemain tersebut memperkuat timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja setelah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian Sobat Lattes Sport? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!